Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung. Pelatih Kiper Persib pertimbangkan Teja Paku Alam turun lawan Persebaya. Pelatih Kiper Persib Bandung, Louis Zinho Pasos, belum bisa memutuskan siapa yang akan mengisi starter saat menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada 18 Oktober 2024. Menurut pelatih asal Brazil tersebut kedua Kipernya, yakni Teja Paku Alam dan Kevin Mendoza memiliki peluang yang sama untuk tampil sejak menit awal. Namun, Kevin Mendoza saat ini tengah membela timnas Filipina dalam agenda FIFA Match Day. Kevin kemungkinan akan kembali bergabung dengan skuad Maung Bandung pada 17 Oktober nanti. Mungkin saja Teja yang bermain, atau mungkin Kevin juga karena dia datang ke sini tanggal 17. Masih ada waktu untuk bermain, jika tapasos kepada wartawan. Tapi saya belum tahu, nanti tentunya saya akan berdiskusi dengan Coach Bojan untuk menentukan mengenai situasi ini, ditambahnya. Mengenai persiapan melawan Persebaya, Pasos memastikan persiapan timnya tidak mengalami kendala. Para penjaga gawang pun dalam kondisi bugar setelah mendapat jatah libur selama 3 hari. Sekarang kami sudah kembali ke latihan dan fokus lagi untuk Liga. Karena kita semua tahu, kami akan memainkan laga yang bagus menghadapi Persebaya, jika tanya. Dia berharap anak asuhnya bisa melanjutkan catatan positif. Hingga pekan ke-7 Liga 1, Persib Bandung belum menelan kekalahan. Mengenai persiapan keeper, kami berusaha melanjutkan dengan baik. Dengan fokus karena klub tidak boleh menurun, kami harus terus berkembang. Ia terangnya. Begini cara Bojanhoda akali absennya Mark Lok di laga Persib Bandung versus Persebaya Surabaya. Begini cara Bojanhoda akali absennya Mark Lok di laga Persib Bandung versus Persebaya Surabaya menarik diulas. Pelatih Persib Bandung, Bojanhoda, mengaku telah menyiapkan skema baru. Untuk diketahui, klub dijatuhi sanksi larangan bermain total 3 pertandingan Liga 1 2024 hingga 2025. Satu laga sudah dia lewati, dan tinggal dua laga yakni melawan Persebaya Surabaya dan Persib Kediri. Absennya jenderal ini tengah Persib Bandung itu membuat Hoda memutar otak jelang hadapi Persebaya Surabaya di Stadion Si Jalak Harupat pada Jumat 18 Oktober 2024. Pelatih Kroasia itu akan berencana untuk mencoba taktik dan strategi baru di laga tersebut. Ini untuk mencoba, komposisi, pemain baru dan juga hal yang baru mengenai cara bermain melawan Persebaya, jika Tahodak, dilansir dari situs resmi Persib Bandung, Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih lanjut, Hoda juga turut memberikan perkembangan mengenai pemainnya yang cedera. Pemain yang dimaksud adalah David da Silva, Gustavo Franca, dan Rezaldi Hehanusa. Kata Bojan Hoda, pemain yang sedang menjalani pemulihan itu menunjukkan perkembangan positif, terhusus untuk Franca dan da Silva. Sementara itu, Rezaldi masih diragukan untuk tampil di laga kontra Persebaya Surabaya. Ada beberapa pemain kembali dari cedera, David sudah hampir ada di sana. Sembuh, Gustavo juga dan hanya Rezaldi yang belum siap, eh jelas Hoda. Sekadar diketahui, Persib Bandung saat ini sedang berada di posisi 4. Mereka total telah mengoleksi 13 poin dari 7 laga yang telah dimainkan. Sementara itu, Persebaya Surabaya sedang memuncaki kelasemen sementara Liga 1 2024 hingga 2025. Mereka total sudah mengemas 17 poin.